Pemain Madura United, Malik Risaldi menanggapi pemanggilan perdana dirinya ke timnas Indonesia. Risaldi yang bakal menjadi muka baru di skuad timnas Indonesia Shintayong, dipanggil untuk menggantikan posisi Ance Sayuri yang dipulangkan dari skuad Garuda. Alhamdulillah, sangat bersyukur dikasih kesempatan membela timnas, kata Risaldi kepada inilah.com di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat 31 Mei 2024, malam. Pemain berusia 27 tahun mengaku tak ingin menyanyiakan pemanggilan dirinya ke skuad Garuda. Ia juga berjanji akan berjuang sekuat tenaga guna mencuri perhatian Shintayong dan menempatkannya sebagai ujung tombak merah putih di laga terdekat. Ya saya hanya ingin berusaha menampilkan yang terbaik kepada Coach Shin ya tapi main atau pitch terserah Coach Shin. Ujarnya Asal tahu saja, skuad Asuhan Shintayong akan melakoni dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 5 hari setelahnya. Risaldi, pemain yang berstatus sebagai bomber lokal paling tersubur di Liga 1 musim ini tak memungkiri kalau dirinya ingin segera debut berseragam timnas di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ya, pasti berharap, tapi saya hanya ingin menunjukkan yang terbaik saja ke Coach Shin. Itu terserah semua, tergantung Coach Shin main atau tidaknya, kata pemain yang sudah mengemas 12 gol di Liga 1 musim ini. Sebagai persiapan dua laga penutup putaran kedua, Indonesia akan menjajal kekuatan negara Afrika, Tanzania yang merupakan negara peringkat 119, pada ranking FIFA per 4 April lalu. Laga melawan Tanzania dimainkan di Stadion Madya GBK, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat Risaldi dipastikan tidak dapat berlahalega usai menghantarkan Madura United keluar sebagai runner-up Liga 1 2023-2024 pada Jumat malam. Pemain tim Nas Indonesia, Shane Patinama mengaku senang tim Garuda mendapatkan pengawalan ketat jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam bulan Maret lalu, sejumlah penggawa Garuda sampai terkena sakit karena melayani fans yang terus berdatangan. Sebenarnya masalah itu memang saya yang minta kepada pihak PSSI, Ujar Shin Taeyong. Selasa, penantian 7 tahun terbayar, bahagianya Kapten Persib dan Pilar Tim Nas Indonesia wujudkan mimpi juara Liga 1 perdana dalam karir. Antam berani jamin keaslian dan kemurnian produk emas logam mulia, bantah isu beredarnya 109 ton emas palsu di masyarakat dalam kurun waktu 2010. 2021 penjual obat kuat ilegal berinisial SH ditangkap aparat dari Polda Banten karena melakukan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM serta tidak memiliki izin edar. Kasus pembunuhan Sejoli Mudavina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menyita perhatian publik usai sejumlah kejanggalan dalam pengungkapannya oleh kepolisian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.